Intro Iya mama, maaf maa, tadi telat Macet soalnya Iya gak apa-apa Mama yakin kakek ngerti Toh kamu baru sekarang ini kan gak ikut tahilan kakek Kakek kasih wasiat sama kamu Wah siat, wasiat apa pak Kakek 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 Ini Kamu ingat Teman kakek yang meninggal tahun lalu Yang sering kakek ceritakan Kakek Sabtu Satisfied Yes Dulu kakek dengan teman kakek itu pernah bernazar Kamu Kamu dengan Cucu kakek Sabtu itu akan kami nikahkan Tapi kakek Sabtu terlanjur meninggal duluan Terus? Kakek berwasiat pada kamu Tepat nanti usia kamu 25 tahun Kamu harus menikah Kamu harus menikah dengan Cucu kakek Sabtu yang bernama Neno 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 siapa kek? Ya 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 Kakek 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 Kamu ini lebay banget Kamu harus teruskan wasiat kakek kamu Tapi Neno Neno siapa ya Pak? Gak tau Alamatnya? Gak tau Apa sih lo? Pusing amat, sok pusing lo Apa sih yang lo pusingin? Mobil dikasih Rumah gede Hidup enak Duit gak kurang Cewek Dicariin sama kakek lo Kurang apa? Masalahnya kurang data Dicariin Dicariin Tapi apa? Cuma tau namanya doang Neno Yang lainnya? Gak tau Lo liat gue gak? Hah? Gue punya apa? Gue cuman punya ganteng doang Ren Lo Yaudah gini aja ya Berarti kita harus Finding Neno Coba kita buka yang ini ya Yaudah gini ya Yaudah gini ya Lo gimana sih Next 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 Ini gue yang cari nih Nyari yang bener dong Nah Nih kayak gini nih Neno Imuit Cantik celalu Nah Lo liat nih ya Gak gak Next Siapa tau? Next 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 Oke Paling gak sekarang Ini udah ada 5 nama nih Ren Menurut gue sih Ini yang paling mungkin Tinggal kita samperin aja Buat make sure Bener gak nih Neno Yang dimaksud sama kakek lo Tujuh gak? Oke Nah Yuk Angkat Finding Neno Neno Where are you? Gue bingung tuh kakek gue Ngejodohin gue Sama orang Tapi gak dikenalin dulu Sama gue Lo ade-ade aja lo ya Kalo ngomong Eh gak mungkin lah Eh mungkin juga sih Tapi maksud lo apa nih Jadi lo gak terima Hosea kakek lo kan? Bukan gak terima Gue terima Terima Tapi kan ribet jadinya Wey Ren Wey Wah sembarangan banget nih orang Nah keluar main keluar Lu yang salah Lu yang meleleng Gimana sih? Gue gak ada salahnya Dia yang salah Wey 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 Aduh Eh keluar lo Keluar lo Bisa nyetir gak lo Kalo lo gak bisa nyetir lo Tidur aja di rumah Tau gak lo Aduh Aduh Eh Mau ngapain gue pernah Kebrak mobil gue Lu gak bisa ngomong baik-baik Sama gue Lu udah salah nyolot lo ya Hah Harusnya lo minta maaf sama gue Minta maaf ya Hah Lo tuh ngaca lo yang salah Lo yang hampir nabrak mobil gue Oh iya dan sekarang gue nyesel Gak nabrak mobil lo Tau gitu gue tabrak sekalian Eh lo jangan semarangan Kalo ngomong ya Jangan ngomong semarangan Gue apa lo Tau 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 Ya tetep aja, gue gak mau, lo bayangin ya, gue pacaran sama dia aja ogah apalagi nikah sama dia Kakek gue gak mungkin ngejodohin gue sama cewek kayak gitu Paling gak sebelas-dua belas lah jodoh gue tuh sama Raisa Oh iya Sama Prilly, Latukon Singa Oh iya Eh, lo pikir jaman kakek lo tuh mereka orang udah pada lahir, ngaco aja lo Kalo lo gak mau menin buat gue juga sih, kemudian jodohnya emang gue tinggal ya Ambil, ambil Ayo jalan lah Kamu juga kenapa sih baru cerita sama aku sekarang? Ya kejadiannya juga kan barusan sayang Iya, kesenggaknya kan kamu bisa telpon aku, terus aku dateng ke tempat kamu, aku ngasih pelajaran sama tuh cowok Udah lah, lupain aja, aku juga gak ngapain nih, ngap-ngap masalah itu lagi Dan aku berharap banget nih ya sayang, aku gak akan ketemu lagi sama tuh cowok nyebelin Hmm, hati-hati ya Dari namanya nyebelin, tuh bisa jadi sayang Terus kamu nanti tinggalin aku deh sama tuh cowok ya Ini apaan sih, kamu gak lucu tau gak? Gak suap yang lucu ya, baper Kan cuman cana Habis itu beneran nyebelin banget, aku selalu Kalo nyebelin timpuk pake klus kamu, kelar kan? Iya, saya Neno Ah, ini nenek, neneknya Neno kali Emang kalo nama gue Neno, ada apa? Enggak, masalahnya di foto profil Facebooknya masih muda Iya bener, cantik loh Lo menghina gue ya? Oh iya Ada seandak tau, sopan santun Lo belum tau, gue dulunya bintang di kampung gue, tau gak? Nampu, 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 nampu Cicinya apa? Coba coba ya Bukan Coba coba ya Tauan, coba coba ya Coba coba ya Wah, ya kurang ajar ya Allah Awas lu, ya kurang ajar Awas lu, ya kurang ajar Tauan, men Aslinya Di foto Begini Aslinya begitu Keren, keren lu Gara-gara lu ketawa aja lu Ini dia yang jadi jodoh lu Bodoh amat Udah, udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah, udah Gak lah, balik aja yuk Gak lah, balik aja yuk Kok balik sih? Balik, lanjutin besok Cape gue Eh, udah, udah Tanggung Menyansikan lu makan dulu Biar kita ada tenaga Baru kita lanjutin Oke, next Sekarang kita harus kemana? Nah, gitu dong Lalu, gue cek profil Facebooknya Namanya Neno Deriana Oke Kenapa? Kau Kenapa? Hah? Ini feeling gue udah gak enak Feeling gue kagak enak Feeling gue kagak enak Tuhan, jangan sampe gue punya jodoh kayak gini Dia harus cantik putih hatinya Dia harus cantik putih hatinya Anggun seperti putih Cinderella Di mana kaku berada Datalah oh cintaku Eh, lo tau gak? Ketemu sama lo aja itu udah musibah buat gue Apalagi jodoh sama lo Ih, dia Ih Gak, gak Gak mungkin 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 kakek gue ngejodohin sama Neno yang itu Lah, buktiin namanya aja Neno Udah, lupain Eh, ntar dulu, ntar dulu, Ren Menurut gue kita harus pastiin Kalau ternyata dia emang cewek jodohasi dari kakek lu gimana? Udah, gue bilang lupain, lupain Eh, lo gak boleh begitu Kita lupain Neno yang itu Kita finding Neno yang lain Ngerti Gue bukan orang yang mau cari ya Tau Tau He Eh Aku itu Yang sepertinya Haa 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 Wah Itu kan kakek Sabto Lah, temennya kakek gue Berarti bener dong Neno yang itu, Neno yang ini nih Neno cucunya ini Yang nyebelin itu Aduh, horor banget sih Bener gak sih? Haa Apaan tuh? Haa Panjul, Panjul Apaan sih lo ngagetin gue lu? Haa Dik Emang gue gak mau dijodohin sama dia Haa Gue disuruh nge-add Facebooknya dia Udah Oga Ya tau gue Tapi lo itu gak usah bawa-bawa wasiat Ya Kakek gue udah tenang di atas sana Haa Sorry Gak mau gue Gengsi buat ngetes gue kayak dia Urusan jodoh biar gue yang jalanin Gak usah ngatur-ngatur Kok gue jadi panikan gini Ngeseran sih gue Hr 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 Hh Hr 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 Ada yang lewat ya? Apaan sih? Masak di rumah sendiri saja masih diiseng. Aman, ternyata perasaan bodoh. Gengsi itu? Ya iyalah, Gengsi. Kakek cuma ingin mengingatkan kamu. Ingatkan apa, kakek? Wasiat kakek. Wasiat apa? Jadi kamu lupa wasiat kakek? Kamu lupa harus menikah ini. Cucu teman kakek. Ingat. Ingat ya kalau kamu udah melaksanakan wasiat kakek. Kamu ingin menemani kakek. Gak, 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 gak. Sado kakek, gak, gak, gak. Kakek ngedatengin gue. Kakek ngikutin gue soal wasiat. Oke Gue harus deketin Neno Oke Iya iya kek Iya iya Gue adfet sih Gue adfet bukanya Neno Udah ya kek Udah di adfetbooknya Cakap Sekarang tinggal bukeran Apa ya Randy Tunggu tunggu Randy Oh Dia kan cowok yang nyebelin banget Itu Oh Nampain dia nganfetbook gue Hah Lo pikir lo tuh siapa Gue ketemu sama lo aja tuh udah musibah Apalagi mau temenan sama lo Gue blok juga nih Emang anak rasain Lupakan semua Dia kerja di PT Citra Pesona PT Citra Pesona PT Citra Pesona Berapa tau gue memenikahin dia gitu He 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 Tetep aja bro Cinta harus diramut Saudara Mari bung Ramut kembali Di situ Ya tapi terus lo gue juga sih ga mungkin kayaknya kagak deh kagak mungkin ya atau lu mau disamberin sama kakek lu lagi dia ajak pergi sama kakek lu selamanya ya selalu kalo kamu udah melaksanakan wasen kakek kamu ingin mani-mani kakek gak 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 wih kelamaan ngikir lu waktu lu tinggal dikit bentar lagi umurnya 25 masa aja kagak nyampe 25 anggahnya Halo, tamu untuk saya. Namanya siapa? Hilman Susiolo. Waduh, saya gak kenal tuh. Ya, yaudah. Saya kesana. Siapa ya? Mbak? Iya, Bu. Abang saya mana? Itu. Loh, tadi ada di situ. Untuk mana perginya ya? Siapa sih tamunya? Hai. Oh, lo ngapain pake bohong dan bilang kalo nama lo itu Hilman Susiolo? Jadi lo udah tau nama gue? Ya gimana, gue gak tau. Kan tadi pagi lo nge-invest buku ya? Tapi gue udah blok. Lo mau ngapain kesini? Gue mau nikah sama lo. Kakek lo sama kakek gue itu temenan. Dan mereka mau kalo kita itu nikah. Ini wasiat. Oh, lo bukan cuma nyebelin ya. Tapi lo gak waras. Pak Satpon! Eh, gue bukan maling ya. Jadi gak perlu dipanggilin Satpon. Gue cuma bilang ini wasiat. Lo denger gue gak? Enggak. Udah apa mbak? Pak, tolong bawa ini orang keluar. Saya gak mau ngeliat muka dia lagi. Ya. Tendak. Lo itu jodoh gue ya. Denger. Lo jodoh gue. Ini wasiat. Udah ngapain tarik-tarik. Lepas. Udah lepas. Ini wasiat. Aduh, bener-bener gak waras ini orang. Baru juga ketemu sekali. Terus bilang kalo gue ini jodohnya dia. Pak, kayak ngomong kalo ini tuh wasiat dari kakek coba. Ini orang tuh bener-bener gak waras kali ya. Gue bingung isi otaknya apaan coba. Siapa lagi nelfon gue? Halo. Halo Neno. Iya. Ini siapa ya? Ini Randy. Randy? Randy siapa? Ya Allah baru juga ketemu. Masa udah lupa. Lo tau nomor gue dari mana? Dari orang antor lu. Mereka itu baik-baik ya. Enggak kayak lo tuh yang... Eh. Jangan macem-macem sama gue ya. Jangan sekali-sekalinya lo gangguin hidup gue. Niat gue itu bukan ganggu lo. Gue cuma pengen ngasih tau ke lo. Kalo kita itu harus nikah. Nyebelin! Sekarang pake ngomong kalo gue harus nikah sama dia. Tunggu gak ada yang ngeliat. Kalo ada yang ngeliat malu gue. Tunggu gak ada yang ngeliat. Gue nekat ya? Ya lo yang nyuruh gue nyamperin ke kantornya gue samperin. Ya iya tapi maksud gue gak langsung lo ajak nikah juga. Eh lo baru kenal bos. Cewek mana juga kalo baru kenalan lo ajak nikah pasti shock. Gue orangnya kan males basa-basi. Gue ketemu ya langsung aja gue ajak nikah. Bentar lagi gue ulang tahun yang ke-25. Itu masalahnya. Iya tapi caranya bukan gitu maksud gue. Gini nih ya. Lo ambil waktu dikit lah. Cari tau dia suka nyape, hobi nyape. Gimana gimana sampe dia jatuh cinta sama lo. Baru lo sikat. Acak married. Hah. Lau. Cetek amat ilmu lo. Hah. Elah lo. Jadi dia ngajakin kabunika? Iya sayang. Dan kamu tau gak yang lebih parahnya lagi masa katanya kakeknya dia sama kakeknya aku tuh temenan. Terus kita tuh kayak dijodohin gitu. Itu tuh adalah sebuah wasiat gitu. Sayang aku kasih tau kamu ya kalo misalkan dia dateng lagi ke kantor kamu. Kamu harus panggil sapam suruh tangkep dia dan bawa dia ke kantor polisi. Jangan-jangan nih dia itu psikopat. Bahaya. Lo ngatain gue psikopat. Wih. Bro, bro. Sorry nih lo gak usah kecampur. Apa? Iya gue. Gue gak ngatain-ngatain lo. Hah. Lo gak usah kecampur ya. Gue udah ngasirin lo bilang psikopat. Lo. Gue bukan ngatain lo. Gue ngatain cowok yang detetin pacar gue. Itu gue. Itu gue. Itu gue. Eh. Lo gak usah perempuran. Gak usah tajek. Tantai-tantai. Sayang sayang. Emang dia orangnya. Dia yang detetin aku. Oh. Jadi lo orangnya. Lo yang detetin cewek gue. Eh. Lo cari-cari-cari lo sama gue. Eh. Gue bukan cari gara-gara. Justru sekarang gue mau detetin sama lo. Mendingan sekarang lo putusin cewek lo. Lo putusin. Nah. Neno itu jodoh gue. Itu hasiat. Bener mas. Hasiat dia. Emang lo bapaknya dia. Enggak kan. Apa lu? Lu matri masalah. Mas. 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 Kita bisa omongin baik-baik ya Rane. Mas. 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 Sayang. Mendingan kita pergi aja di dalam sini. Aku udah males lewat muka Tuarafta. Eh. 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 Anak lu. Beba ke mana? Apaan sih? Beba. Beba ke mana? 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 Wee. Beba ke mana? Beba ke mana? Beba ke mana? Itu ada laki. Lu kaga liat apa? Lu kalo kelakuan lu begini gimana dia mau naksiran. Malu. Ngomong aja lu. Gue belain gua lu. Itu gua belain gue lu. Wasiat! Oh iya iya, wasiat. Kalem, kalem, kalem. Pahalian diri dulu. Eh kok dia bisa dari sini ya? Berarti emang jauh dulu tuh. Gue tau gimana caranya supaya lo bisa deket sama sini. Caranya? Cuman itu sekarang menurut gue yang paling oke. Setuju? Halo. Ya, saya pesan air putih dari tadi kenapa belum sampai juga ya? Cuman air putih doang loh. Saya ini haus. Masa sih? Ya iya masa saya bohong sih. Loh? Halo lo? Ini air putihnya. Gak, gak, gak. Lo, lo ngapain lo disini? Mulai sekarang saya ini office boy disini mbak. Apa? OB? Hah, gak, gak sudi gue sekantor sama lo walaupun lo cuman jadi OB ya? Emangnya ini perusahaannya mbak? Eh, eh. Jangan nyolot ya kalo ngomongnya. Ya ini bukan perusahaan gue. Tapi kalo cuman buat mecat lo doang, gue bisa. Gitu ya mbak? Ya, lihat aja. Gue bakal bikin lo keluar dari kantor ini sekarang juga. Siap. Siap. Ya, halo mbak Ernie. Tolong ke ruangan saya sekarang juga ya. Ya, terima kasih. Mbak, saya mau tanya. Mbak yang ngerima dia masuk kerja di kantor ini. Ini Mas Reddy? Iya, iya. Kenapa mbak? Mbak, tolong bilang ke HRD kalo saya gak suka dia kerja di kantor ini. Mbak Neno aja ngomong langsung ke bos deh. Hah? Kenapa harus? Kenapa harus saya? Ini kan bawahnya mbak. Ini titipan bos mbak. Apa? Mbak gak denger tuh barusan. Makanya jadi bisik-bisik. Titipan bos. Ya udah mbak, makasih ya. Iya mbak. Gue tuh sebenernya bingung lo tuh siapanya bos, lo cucunya, anaknya atau siapa. Kok sampe bos bisa-bisanya memperkerjakan lo di kantor ini? Gak perlu tau yang jelas sekarang pilihan lo cuma dua. Pertama, lo bisa keluar dari kantor ini. Atau kedua, lo terima gue sebagai suami lo. Maaf, anda siapa ya? Aku inginkan seorang wanita Pendamping hidup untuk selamanya Dia harus cantik putih hatinya Anggun seperti putih sindalam Halo? Ya siang bos? Oh jam 1 ya? Oke, kalau gitu 1 jam lagi saya kesana. Ya. Apa enggak masih ada disini? Mau minum apa? Mau minum kopi, teh, atau mungkin mau makan, ngasih padang? Enggak. Buda enak liatmu kau. Sekarang nih, air putihnya lo bawa lagi aja. Eh, gih. Oke. Di jaman harta ini dia tercinta. Gimana kau berada? Kamu harus ke Indoraya sekarang. Kamu tawarin harga baru, pemasangan, billboard di jalan protokol. Tapi pak, mereka kan sudah pernah menolak kita. Kamu harus yakinin dia lagi. Bikin dia percaya kalau harga yang kamu tawarin ini, yang paling masuk akal. Pak. Kamu jangan pesimis. Ada partner yang akan nemenin kamu. Partner? Dia orangnya. Siang pak. Siang. Kalian gak punya waktu banyak. Sekarang juga, kalian berangkat. Dan kalian harus berhasil. Dia lagi? Pak, tapi kan dia ini cuma ofis boy di kantor ini. Mulai sekarang. Dia marketing di sini. Mungkin kau ku menemukannya. Oh Tuhan pertemukanlah kita. Beb. Di mana, oh di mana, cinta yang sejati. Ku cari, ku cari. Telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata, tak perlu mencari. Beb, 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 Beb. Hei, Beb. Beb. Halo, Beb. Hei, Beb. Beb, mau kemampuan sih? Iya, apaan sih? Beb, Beb, Beb. Mau ke mobil gue lah. Pak, ke mobil gue aja. Gak mau, gue gak mau ke mobil sama lo. Lagi itu siapa sih? Bingung ya? Gue bisa jadi office boy, gue bisa jadi marketing, dan besok gue akan jadi... Suami lo. Suami gue? Hei, amit-amit gue sampe punya suami kayak lo. Kita itu udah ditakdirin bersama, Beb, Beb. Kita udah jodohin sama kakek kita. Ya, enok. Jodoh? Jodoh dari Hongkong? Hei, mobil gue. Gak mau. Oke. Hei, mau ngapain? Telepon Pak Irvan. Telepon, gak, apaan sih? Ngapain, ngapain Pak Irvan? Gue bilang kalau lo gak mau satu mobil sama gue. Padahal kalau satu mobil sama gue itu akan lebih efisien. Karena apa? Karena di jalan kita akan ngobrol banyak tentang strategi. Nanti buat ketemu sama klien. Masih ngomong juga? Oke. Eh, apaan sih? Ih, kayak anak kecil deh. Ngadu-ngadu kayak gitu. Gak boleh. Tunggu, tunggu. Apaan sih? Gak kebayang ya? Nanti anak-anak kita pasti bercanda begini. Kira-kira. Puji. Teru ya. Apaan sih? Gak lucu tau gak? brave? Tuueng tamus HP? Lihat ko. Ma foto? Yah. Bu. Bu. Ba Irvan. Hello. Ok. Na na na, na... Na 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 na. Kau tak peduli Pernah ku memujamu Dan pernah ku merayumu Kau selalu pergi Tinggalkan diriku Kini kau berpikir Turun Apaan sih lu naat-naat gue? Lu ngapain? Potong rambut Lu mau potong rambut? Ya enggak lah, makan mie ayam tuh, lihat Mie ayam Lu mau makan disini? Enggak, mestinya disini makanya disono Ya enggak lah, makan disini juga Ribet banget nanya terus Tapi kita tuh gak punya waktu banyak, kita harus cepet-cepet ke Indoraya Enggak bisa, gua kelaperan Gua gak peduli, ayo jalan Lu itu harus peduli Kalo sampe gua mati kelaperan gimana? Lu juga yang repot Lu yang ngeburin gua nanti Bukan urusan gue, yuk Buka gak? Gua masuk, gua mau tunggu ke dalam aja Mobil-mobil siapa? Mobil gua kan? Jadi bukan lu yang bikin peraturan, gua yang bikin peraturan Susuk, ayo makan Ini, ini, ini Ngatur banget tuh orang Alhamdulillah, ayo dimakan ya Yakin gak mau makan? Enggak, udah lo buruan makannya Kita udah telata gak? Ini tuh mie ayam paling enak ke dunia Nyesel aku kalo gak coba ini Doa amat Cang, satu lagi Cang Iya makannya, sip Gua kan udah bilang gua tuh gak mau makan Di sini, kalo pesen mie ayam dua Bonusnya tuh pijet Jadi gak usah ger Orang ngeselin kayak gini, kenapa bisa hidup sih? Kayak sini gore, saus ya? Iya tuh Lapin dong Lapin dong Lo kan punya tangan ya Mending lo lap sendiri Apaan sih? Lo ngapain? Hah? Apaan? Apaan? Caca suruh lap sendiri Gak bisa, susah nih Sini Ih Makanya lapin, gak bisa, susah Abus loh Udah Udah kan kan lo, udah Maksudnya di pijetin makin lama Iya non Makasih Iya non Luan, makasih yang senyum Mau pesen mie ayam dua gak? Biar gue yang pijetin Sama-sama Sama-sama Maksud lo ngomong gitu apa? Iya Karena gue tau di dalam hati lo lo pasti mau bilang terima kasih sama gue Karena gue udah nganterin lo pulang Jadi gue jawab sama-sama Ya tapi kan ini bukan mau gue Gue juga terpaksa pulang sama lo gara-gara mobil gue tadi tiba-tiba mogok di kantor Iya Yaudah udah nyampe rumah kenapa gak masuk? Pengen banget gue mampir Maaf, anda siapa ya? Gak usah mimpin gue ya Biar gue aja yang mimpin lo Gini Sukses lo meluari nih Banget Luar biasa Dasyat emang The power of kakek lo Yoi Gue kan kepikiran tuh PT, Citra, Persona Gue tuh pernah denger dari siapa gitu Bosnya PT itu Temennya bokap gue Kenal Jadi bosnya itu Anak didiknya kakek gue Zaman dulunya Pas bokap gue bilang minta bantuan Untuk gue dimasukin disana Kan jadi karyawannya Wuhuh Dasy Lancar Oh gil, kok gil Gue temen emang sama kakek lo ya Kan Ini dari siapa ya? Lancaran ya no Nah kan Hehehehehe Hehehehehe Tep Temen emang aja Temen emang lah Mau bilang kalo cowoknya sing gue Iya Aduh, aduh, aduh Duduk, 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 duduk Duduk, duduk, duduk Tenangin dulu diri lo ya Yang begini-begin yang gue akan temen sama lo Lo jangan bikin tambah ribet Menurut lo emang kalo lo temen emang Terus dia percaya gitu sama lo Iya lo liat sendiri kan? Iya gue liat Tapi kan dia kagak Jadi lo perlu bukti Udah lo tenang deh Pokoknya yang begini-begini biar jadi urusan gue Eh Gue mau lo fokus aja dulu sekarang sama si Neno Cari perhatian dia Sampai dia simpati sama lo Kau dia udah ada feeling Ya kan Yang begini kita bongkar Ntar kan lo masuknya enak Paham gak gak sih? Bentar lo masalah percintaan lo Tuh, lo dari dulu masih aja ragu Ujungnya gak enak nih Apa ya? Tadi gak pernah laku ya? Iya gue udah tau lo ngomong itu Eh gue pemilih ya Kurang ajar Eh Ibu Eh Eh Mbak yang mau dipijit ya? Eh Maaf Bu Eh Ibu salah alamat kali Enggak kok Mbak Ini kan jalan kutilang nomor tujuh kan? Iya bener Ini Mbak Neno Daryana kan? Iya Bu Tapi saya gak remang.com pijit Memang kamu bukan Mbak yang menggel saya Nah terus siapa? Itu loh Mas Randy Yang ngirim saya kemari Saya disuruh menijit Mbak Supaya hilang tapi Mbak Bikin ulah lagi si nyebelin Di suatu pesta Ku kenal dirinya Dari semuanya lucu Randy Lo ngapain kirimin tukang pijit ke rumah gue? Masih mending gue gak kirimin tukang mie ayam Bercantilah tuh kelewatan tau gak? Situ si malam ini bercanda dan tertawa Iya Kenapa cantik? Buat aku gila Jatuh hati padamu Iya Narik-narik gue Pagian siapa yang bercanda gue itu gak bercanda Gue serius Gue gak pengen calon istri gue itu Kecapean gara-gara seharian jalan sama gue Gue gak mau calon istri gue itu Berhenti ngomongin calon istri Dan denger Jangan gangguin gue lagi Apaan sih? Boleh dong Sekarang gue yang narik Diam Lihat Apaan nih? Ini kakek gue itu kakek lu Mereka yang mau curuin kita Gue dapet foto itu dari bokap gue Dan gue rasa bokap lu juga tau Dan kalo ini bukan karena wasiat Gue juga males ngejauh jar-jauh jutek Gue juga males ngejauh jar-jauh jutek Gue memang menarik Bicaramu asik Tak bosan aku Menemani dirimu Ingin bersamamu Bila tim malam ini Berjanda dan tertawa Yuk Jangan-jangan yang diomongin sama Randy itu bener loh Kalo lu malah belain dia sih Kalo lu malah belain dia sih Perasaan benarin pas gue cerita lu belain gue Bukannya maksud belain Cuma Gue kepikiran aja gitu loh Kaya bener aja omongannya dia Iya gak sih? Vivi Cowok kayak Randy itu Punya seribu cara buat dapetin cewek Nah ini adalah salah satu dari permainannya dia Dan amit-amit aja sampe gue punya jodoh kaya dia Hati-hati lu jangan sampe terlalu benci Ntar endingnya lu malah jadi terlalu cinta lagi Iya apaan sih omongan lu orang banget tau gak? Ya beneran kan bisa aja Eh Eh gapapaan nih Kita harus meeting sama orang yang di raya Lagi? Bos yang perintah Tapi gue harus makan dulu Lo liat kan gue baru aja mau makan Oke Apaan sih? Minum Minum Buat apa? Ini minum ini teh manis Minum 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 lagi Digit lagi Digit lagi Oke cukup Langsung tuh apaan sih nyuruh gue minum Ini apa? Teh manis Teh manis itu punya berbagai macam kandungan Untuk kita supaya punya tenaga Paham gak lu? Hah? Kira-kira gitu Lu udah tenaga lu tuh udah cukup Buat sampe lu selesai meeting Eh Udah mau lepasin bukan sih Apaan lepas-lepasin Enak aja lu gue lepasin lu Ntar lu gigit orang aja Ini mau digit bunyi apaan? Udah ya cepetan Bos tuh bilang Project kita yang kemarin diterima sama klien Makanya sekarang kita harus meeting lagi Ayo Seriusan? Iya Emang dong dari tadi Eh Oh Tunggu 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 Sabar dulu pelan-pelan dong Dimakan ya Dibazir kalo mau dimakan Tunggu 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 Kali ini kita akan bicara masalah reklama yang kemarin udah ditolak sama mas-mas ini Coba dipikirin lagi Kalo untuk reklamanya nanti kita akan bikin di jalan protokol Yang nantinya itu akan diliat sama banyak orang Kurang lebih kayak gitu Dan untuk masalah harga nanti bisa diomongin lagi Kemarin cuma patokan doang kok Masih negosiasi Oke Jadi nanti kira-kira reklamanya ditaruh di pinggir jalan Supaya ada orang lewat segala macam itu bisa diliat di boardnya Ya mungkin ada pertanyaan Gue gak tau dia secerdas ini Cara ngomongnya beda banget kalo lagi meeting Iya Kayak orang bener Untuk pemilihan warna Padahal aslinya Tunggu 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 Aku serius mencintai kamu Ku ingin meminangmu Tuh jadi istriku Maukah kau Bersanding di hatiku Tulus mencintaiku Kamu ngapain jalan seperti ini? Sayang Apa? Dan lo ngapain ngajakin jalan cewek gue? Maksud gue apa? Sayang, ini gak kayak yang kamu liat kok Aku sama dia Kamu itu gak usah cari alasan ya? Udah, ninget sekarang kamu itu Iya, iya, iya Tentasar sama cewek Tentasar sama cewek Tentasar sama cewek Tentasar sama cewek Tapi kenapa kamu gak cerita sama aku Ya buat apa aku cerita sama kamu Kan ini atas perintah bos aku Maksud kamu Maksud kamu? Aku sebagai marketing Dan dia juga jadi partner aku Serius Ngapain aku bohong? Neno Dia sekarang kerja di tempat kamu Tapi kamu gak cerita sama aku Malahan sekarang jadi partner kamu Oh, aku tau kenapa kamu gak cerita sama aku Karena kamu udah mulai deket sama dia Udah mulai suka ya sama dia Iya Rizky, aku jelasin sama kamu sekali lagi Kalau aku sama dia gak ada apa-apa Dan aku pun jalan sama dia Atas perintah bos aku Gak lebih dari itu Itu alasan kamu doang Aku gak nyangka ya Dibalik kepolosan kamu kayak gini ya kan Kamu suka bohong Terus kamu suka selingkuh ya Kamu ngomongnya gitu sih Kenapa? Kamu minta putus dari aku Aku ngomong-ngomong sama kamu sekarang Nuh Kok kamu yang marah sih? Harusnya aku dong yang marah Min Min Randy Kalo itu kayak tikus Suka jalan orang Kau menunggu cintamu Terus ku tunggu Tapi aku tak tahu Tapi kalo dipikir-pikir Saya akan dirimu Non Ada paket Iya Bi Masuk Dari siapa ya Bi? Gak tahu Non Yaudah kalo gitu makasih ya Ya Non Oh pasti udah nganggep gue baik Nih makan Nih makan Semoga lo gak sedih lagi Karena hampir putus Atau mungkin udah putus sama pacar lo Capa sih yang ngisang kayak gini? Loh Loh Kok Kalo coklatnya cair Berarti kepanasan di jalan Jangan salahin tukang-hantar paketnya Masukin aja ke freezer Pasti coklatnya beku lagi Nah Kalo yang begini-gini nih Gue tahu kerjaannya siapa Pasti kerjaan si tikus Gak salah tikus Lo itu nyebelin Tahu gak? Lo itu ngegemesin Tapi kadang-kadang Lo itu kangenin Semuanya berbeda Semuanya berbeda Kemana aku mencari Di sini aku mengunggu Cintamu Terus ku mundur Tapi aku tidak Kenapa mukanya aneh gitu Senyum-senyum Dih Gue tahu Supaya sotoy gue tahu Kok orang gue nginti Gapapa Biasa aja Bilang aja lo itu suka Sama yang gue kirimain kemarin Iya kan? Gimana? Udah suka juga gue Sama gue Maaf Anda siapa ya? Nantikan kejutan selanjutnya ya Gapapa yang semua Yang pernah terjadi Nantikan kejutan selanjutnya ya Nomor siapa ya? Rizky sama Citra Mereka balikan Tapi ini nomornya siapa ya? Siapa yang ngirimin? Rizky Nenek tunggu Aduh mo pipis Gue mau nanya sama lo ya Lo sengaja mau merosak hubungan gue sama Rizky Biar gue menerima lo gitu kan? Apaan sih? Apaan? Apaan? Muka lo tuh udah ngejawab semuanya tau gak? Tuh kan? Muka lo tuh udah ngejawab semuanya Eh eh tunggu gue ngomong sama lo lo mau kemana sih? Enggak kali ini serius gue gue mau pipis Gue gak peduli Jangan bilang gak peduli kalo gue ngomong lo mau tanggung jawab Ya kan ada office boy Pertanyaan apa sih? Lo nanya apa tadi? Maksud lo apa ngirimin gue foto itu tadi? Foto apaan gue gak ngerti apa yang lo ngomongin foto apaan Oh jangan pernah pernah gak tau deh Gue yakin banget itu foto lo yang ngirimin Tapi lo pake nomor lain kan biar gue gak ngenalin Gue makin gak ngerti lo ngomong apaan Foto apaan sih? Mana fotonya? Nih tuh fotonya Nih tuh fotonya Kenapa gue gak ngetahuin gue sih? Ya iyalah lo jelas diselingkuhin Ngaca dong lo Iya itu jauh lebih cantik daripada lo Lo dapet dari mana? Ini foto Bukan gue yang ngirim Enggak gue gak percaya Bukan gue yang ngirim Boong Makin banyak liat rembes kan? Rembes Eh tunggu dulu jawab dulu pertanyaan gue Kamu aja disana ribet sih lo Nyebelin banget ini cowok Rizky tunggu Aku mau ngomong sama kamu Soal cowok itu? Udahlah Rizky Kamu tuh ngasih sosok cemburu Atau marah kalo Randy deketin aku Maksud kamu apaan? Ini maksud aku Gini Itu Kota itu dapet dari mana? Gak penting aku dapet dari siapa Ternyata kamu masih jalan ya sama mantan kamu Dan yang selingkuh itu kamu bukan aku Mulai sekarang kita putus Nen lo Kamu gak bisa ngambil putusnya gini lo Mulai sekarang kita putus Tapi kan masalahnya Ah Dapet dari siapa lah gitu foto Oh serius putus sama Rizky Beneran Kasian Jangan sedia Kita tuh udah sama-sama janji Kita sepakat kalo misalkan Salah satu diantara kita ada yang jalan sama mantan Kita harus putus Oh so sweet Kok so sweet sih So sweet Jangan sedia Ini mbak Satu-satu ya sama-sama Kasih Iya sama-sama Iya Iya sama-sama Ada apa nih? Syukuran Syukuran apa? Renny Emangnya dia kenapa? Katanya lo putus sama pecah lo Gue yang putus Kenapa dia yang syukuran Biasar nyebelin Aneh Eh tung 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 Maksud lo apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa maksudnya? Iya maksud lo apa? Pagi-pagi bagiin nasi kotak sekantor Oh itu Bagus dong Gue kan beramal 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 Eh siap Iya dong Tuh liat kan Bikin orang bahagia itu bagus Iya gue tau Tapi kan lo gak harus ngomong ke orang-orang Kalau itu buat syukuran Karena gue udah putus sama Rizky Nenok Lo putus sama Rizky itu adalah sebuah anugerah Dan anugerah itu harus disyukuri Jadi gue gak ada salah aja dong bagi-bagi nasi kotak Buat nunjukin rasa bersyukur Jadi menurut lo Gue putus sama Rizky itu adalah anugerah Oh iya Iya dong Nenok lo itu udah diselingkuhin sama Rizky Dan sekarang lo putus sama Rizky Berarti itu sebuah anugerah Karena apa? Lo terhindar dari orang jahat Lo itu diselingkuhin sama Rizky Jahat? Nih nih Cowok Yang selingkuhin ceweknya Apa namanya kalau bukan? Jahat Dan biasanya Kalau cowok itu udah selingkuhin cewek Satu kali aja Itu biasanya bakal Kambuhan Lagi Lagi Dan lagi Jahat Jahat Kambuhan Berarti selama ini Rizky udah jahatin gue dong Oh 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 Nah sekarang tugas lo nih, tinggal lo bikin aja gimana caranya supaya dijatuh cinta sama lo. Turusan gampang. Gampang-gampang aja lo. Non. Iya, Bi. Ada. Ada tamu di depan. Siapa? Katanya sih dari kantor gubernur, Non. Dari kantor gubernur? Iya. Siapa ya? Coba Non, liat aja sendiri ke depan. Ayo, Non. Yaudah, saya liat dulu ya. Dia siapa ya? Malam. Maaf, Bapak nyari saya? Itu tau. Maksudnya? Lo? Gak baik nyoyakin tamu. Lo mau ngapain kesini? Aku mau ketemu sama kamu. Bonusnya... Candle light gino. Eh, sejak kapan kita ngomong pake aku kamu? Sejak... Sejak... Sejak kamu... Putus. Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk memikirkan masa demam. Tapi aku... Gak ada waktu. Siap kamu juga. Siap. Siap. Apaan sih lo? Gue gak bisa keluar. Yang bilang candle light dinernya di luar siapa? Yang ada di hati ini... Depan sih langsung ya. Depan sih langsung ya. Mas. Full set. Karena lo juga tau. Satu untuk merasakan cinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak semua. Menjadi kenangan. Saat cinta kita. Siap barengan ada gelasnya. Sekarang candle light dinernya udah selesai. Mendingan sekarang lo beresin semuanya. Terus lo pergi deh dari sini. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Jadi dua minggu lagi aku tuh ulang tahun. Kedua puluh lima tahun. Terus? Urusannya sama gue apa? Ya. Wasiat dari kakek aku aku harus nikahin kamu. Tepat pada saat aku berumur 25 tahun. Ya itu urusan lo lah. Terus kok misalkan gue ngomong gimana? Gak bisa. Harus mau. Harus mau. Masalahnya ini kan juga wasiat dari kakek kamu. Gue gak percaya. Kok lo maksa sih? Lagiin kakek gue tuh gak pernah ngomong apa-apa sebelum dia meninggal. Iya. Tapi kakek aku bilang. Bilang kita itu berdua harus menikah. Ya kakek aku sama kakek kamu udah janji dua-duanya. Gue gak percaya. Udah ya. Gue mau tidur. Tunggu, tunggu. Kapan lagi sih? Masih ada yang mau aku bilang sama kamu. Ya udah ngomong buruan. Aku cinta sama kamu. Tapi gue gak cinta sama kamu. Bi tolong ditutup ya pintunya. Kok gue jadi sedih banget jadi tolak ya? Tuhan jangan sambil gue punya jodoh kayak gini. Eh lo tau gak? Ketemu sama lo aja. Kayaknya itu udah musibah buat gue. Apalagi jodoh sama lo. Tangan sih. Gak kebayang ya. Nanti anak-anak kita pasti bercanda begini. Kini-kini. Kucing. Master ya. Mau ngapain? Hah? Apaan? Apaan? Katanya suruh lapis sendiri. Gak bisa, susah. Ya udah ngomong buruan. Aku cinta sama kamu. Keren gitu ngebelin. Aneh. Tanpa sadar, gue tuh selalu aja nungguin tingkah konyol apalagi yang bakal dia lakuin. Apa ini namanya gue juga cinta sama dia? Maafkan sayangku. Atau kamu selagi. Iya ma. Mama tuh cari-cari foto ini. Akhirnya ketemu juga. Emang buat apaan sih? Kamu minta cariin foto kakekmu sama temennya ini? Neno tuh mau nanya ma. Emangnya kakek deket banget ya sama kakek ini? Deket banget. Kakekmu itu deket banget sama kakek ini. Bahkan kamu itu dulunya mau dicodohin sama cucunya kakek ini lho. Tapi ya gak tau sih kakek itu kebenaran apa enggak. Karena sejak kakek meninggal, mama tuh udah gak pernah denger lagi kabar dari kakek ini. Makasih emang. Orang udah nontonin sama randy. Aku bersama tu orang lain, kamu di selesai... Jadi apa yang diomongin sama randy itu bener. Kalo gue emang dijodohin sama dia. Dan ini adalah wasiat dari kakek. Tiada lagi melayang sayangmu Tiada lagi pelukan mesamu Tiada lagi... Gue... Juga cinta... Sama lo... Keren... Halo... Oh iya pak... Saya kesana sekarang Loh... Kok ada? Gue juga cinta sama lo... Gue tau... Lo itu cinta sama gue... Tapi lo geng sih buat ngakuinnya... Tau gue... Mana toh orang... Nen... Nenok... Eh... Nenok... Hei... Gue ada apaan lagi sih? Mau ngapain lagi sih dia kesini? Gue mau kasih liat ini... Nih... Apaan tuh? Wiss... Apaan tuh? Lekah gak tau... Hah... Ini kamu yang nulis kan? Gue juga cinta sama lo Randy... Randy... Panjangnya... Randy... Orangnya... Gue... Aduh... Gimana nih... Randy tau lagi kalo gue suka sama dia... Tansi lo... Kepedian tau gak? Jangan-jangan itu lo sendiri kan yang bikin... Saku dia... Eh... 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 Randy... Hah... Rand... Ya ampun... Bangun... Gue minta maaf... Sebenernya emang gue yang nulis itu... Gue lakuin... Gue emang sayang sama lo... Walaupun lo itu... Cowok paling nyebelin yang pernah gue kenal... Ayo ngomong terus Neno... Biar gue tau seberapa sayang lo sama gue... Gue mohon Ren... Bangun... Gue gak mau ngeliat lo kayak gini... Gue gak mau... Minta... 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 Disini aku menunggu... Cintamu... Terus... Gua sayang sama lo... Gue juga sayang sama lo... Gue cinta sama gue, Ren. Gue juga cinta sama lo. Wah, lo udah sadar? Ehm, gue... Atau jangan-jangan, lo cuman pura-pura pingsan? Engga, gini, gini, gini. Ternyata sekarang gue tau kalo lo sayang sama gue, lo cinta sama gue, dan lo gak bisa ngindar lagi, sekarang kita harus tingkah, oke? Engga, gue bakal tarik semua kata-kata gue tadi. Gue gak sayang sama lo, gue gak pernah cinta sama lo, dan gue gak akan tingkah sama lo. Iya, tadi kan lo deng, ya? Eh, Renok! Wah, ribet. Renok! Lupakan semua. Sebentar, aku bisa jelasin sama lo. Apaan lagi sih? Aku mau jelasin sama lo. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Gue minta sekarang lo pergi dari sini. Ya, aku bisa gak jelasin sama lo. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Lo pergi dari sini. Gak bisa, aku gak bisa pergi. Kita ini kan... Pergi! Sekali kesempatan buat aku ngomong. Pergi! Lo yakin lo mau ngelupain dia? Lo bisa. Kenapa enggak? Ya, sebenernya dia juga cinta sama lo. Cuman ya karena dia gengsi aja, makanya dia gak mau ngakuin. Engga, Fi. Gue tuh gak gengsi. Gue cuman... Iya, sekarang intinya gue lagi mau fokus sama kerjaan doang. Gue lagi gak mau ada cowok di hidup gue. Gue capek. Lo gak boleh capek dong. Lo harus terus berjuang. Pokoknya lo harus terus memperjuangkan ini semua demi wasiat kakek lo. Iya kan? Ya... Berikan ku cinta terindah yang hanya untukku. Tertulis indah puisi... Neno, maafin aku ya. Aku dateng ke rumah kamu malam-malam kayak gini. Kamu mau ngapain di sini? Aku pengen jujur sama kamu. Aku gak ada hubungan apapun sama dia. Udah ya. Aku gak mau bahas soal itu lagi. Aku mau istirahat. Neno. Ada apaan lagi? Aku... Pengen gak biarkan kamu balikan. Itu gak akan mungkin terjadi. Aku tau kenapa kamu nolok aku. Kamu udah jadian kan sama cowok itu, ha? Cowok yang kurang ajar gitu. Hah? Iya kan? Kamu jangan masal ya kalo ngomong. Mendingan sekarang kamu pulang karena aku masih banyak kerjaan. Neno! Aduh, apaan lagi sih, Rizky? Percuma kamu baging aku terus. Aku gak akan terima kamu lagi. Bagus dong. Aku dukung, Neno. Kan aku udah bilang sama kamu kan. Kamu putus dari Rizky itu sebuah anugrah. Udah lah, gak usah bahas dia lagi. Lih, yang bahas duluan kan ke kamu. Ih, kamu yang nelfon aku. Ih, lagian kamu angkat. Ih, nyesel tau gak aku ngangkat nelfon kamu. Iya. Ngomongnya aku kamu. Aku tak berdaya oleh si kamu. Yang melihatku malu-malu. Kau curi pandang kepadanku. Kau membawa ku terus. Buat saya? Dari siapa? Kau buatku melayang. Ku merasakan getaan itu yang ku sebut jatuh cinta. Bunga lagi? Ini dari siapa? Kenapa sih pada gak dijawab? Tapi ku tahu gak dekat siapa? Eh, Bapak. Ini dari siapa, Pak? Ini siapa yang ngasih kubunya, ya? Rendy. Gak ada. Aku gak suka ya acara kamu kayak gini. Neno. Sekali lagi aku minta maaf. Aku gak ada apa-apa sama Citra. Udah berapa kali aku ngomong sama kamu. Kita tuh lebih baik temenan aja. Iya, tapi kan aku gak ngelakuin kesalahan apapun ke kamu. Dan ini semuanya cuma salah paham. Bohong. Bohong. Kenapa? Lu gak usah kucampur ya? Kalau emang dia gak bisa ngelupain kamu, dia gak mauin jalan bareng sama mantannya. Gue itu gak ada apa-apa sama dia. Dan gue gak ngelakuin apa-apa. Ya itu kan Alibi lho. Alibi bebas ngomong apa aja. Saran aku, gak usah percaya sendiri. Rizky, Rizky. Udah, udah, udah. Tapi dia udah kurang anjir sama aku. Tapi kamu gak perlu bikin keributan di kantor aku. Aku gak mau malu cuma gara-gara hal kayak gini doang. Sekarang aku minta sama kamu, pergi dari sini. Jadi... Gue single. Yes! Welcome to my club. My new jomblo. Seneng banget sih lo ada temennya. Ya, masa gue sendiri mulu. Gagian. Iya, iya, gue yang mainin. Permisi. Maaf mbak ada tamu. Siapa ya? Maaf mbak saya kurang tahu. Oh gitu. Permisi. Iya. Kira-kira siapa ya? Apa jangan-jangan ada skill lagi? Enggak gue tahu. Bendingan lo liat nih. Atau perlu gue temenin? Enggak ri, gak usah. Gue cek sendiri aja. Bentar ya. Oke. Nenu. Nenu, tunggu. Nen, gue tahu lo marah sama gue. Tapi please kasih gue kesempatan kali ini aja. Gue harus ngejelasin semuanya. Percuma. Nenu, please. Kali ini aja. Abis itu terserah lo deh baiknya gimana. Oke. Sekarang lo mau ngomong apa? Gue cuma mau jelasin kalo kemarin itu yang ngajakin Rizky ketemuan itu gue. Rizky udah nolak. Tapi gue aja yang maksa-maksa dia. Dan akhirnya dia setuju ketemuan sama gue. Gue dan Rizky itu gak ada apa-apa. Gue tahu kalo Rizky itu sangat mencintai lo. Dan dia gak pernah punya perasaan apa-apa sama gue. Jadi tolong ya, lo harus balikan lagi sama Rizky. Malam ini jam 8, Rizky bakal ada di Cafe Biru. Kalo lo masih sayang dan lo masih cinta sama Rizky, lo harus ketemuan sama dia. Terima kasih. Serius lo? Masa gue bercanda sih, makanya gue nemuin lo kesini. Gawat nih, gue harus gimana dong. Dua hari lagi lo, gue ulang tahun yang ke-25 lo. Ini makanya buruan deh. Buruan apaan? Buruan lo nyatain cinta lo lagi ke dia. Ajak dia nikah secepatnya. Aduh. Kok Seneno belum datang juga ya? Di jam segini lagi? Jangan-jangan dia gak jadi datang. Hai Neno. Hai. Silahkan duduk. Berjalan macet ya tadi ya? Enggak. Enggak saja. Aku seneng banget kamu bisa datang kesini. Oh iya, kamu mau mesen minum? Aku pesenin sekarang ya. Enggak, enggak usah. Ntar aja. Aku mau nanya, kamu kenapa nyuruh Citra buat ngomong sama aku? Jadi gini, kenapa Citra selalu ngomong ke kamu itu karena, ya supaya kamu tuh percaya kalau aku itu gak ada hubungan sama sekali sama Citra. Terus, kamu mau ngomong apa sekarang? Aku sekarang pengen, pengen benar-benar jujur sama kamu. Aku tuh sebenarnya gak ada apa-apa sama Citra. Aku gak punya hubungan sama sekali sama mantan makan aku. Serius, aku tuh cuma, ya udah. Cuma sekedar temen saat... Hai, Neno. Hai. Lu apa yang datang kesini? Biar Neno bisa ngeliat dengan baik dan benar. Suat lo? Iya. Jadi sekarang, Neno itu harus memutusin. Siapa cowok yang duduk di depannya, yang jadi pacarnya. Yang kepilih bisa jadi pacarnya, yang gak kepilih... Sabar. Oke. Enggak, enggak. Tunggu dulu. Ini kenapa harus kayak gini sih? Ya, karena semuanya butuh kejelasan. Jadi sekarang kamu harus milih, aku atau dia. Neno. Sekarang kamu pilih yang benar. Kamu pilih aku, atau dia? Oke. Aku pilih. Kamu ready buat jadi pacar aku. Gua juaranya. Gua udah tau gua juaranya. Boom. Boom. Gua tau gua juaranya. Gua bakal nikah sama Neno. Gua juaranya. Gua nikahin Neno. Neno, kamu tau gak? Pasti sekarang kakek kita, yang ada di sana, lagi pada senang. Karena cucunya ternyata berjodoh, dan kita berdua udah ngejalan dengan siap. Oke. Kalo gitu aku gak jadi, terima kau. Gak jadi. Gak jadi. Lu gak jadi, gak usah pedean bro. Lu gak jadi? Ya karena kamu sama aku cuma gara-gara wasiat itu doang. Oh gak, ini. Eh, gua dibawa sih. Neno, wasiat itu cuma perantara. Perantara supaya aku itu, finding Neno. Yang akhirnya, aku itu falling in love with Neno. Kamu juga harus tau cinta aku sedalam samudera. Seluas jagad raya. Dan kamu harus percaya. Tapi kalo kamu gak percaya, kamu bisa tanyain sama tukang mie ayam. Sama tukang pos. Sama tukang pijet. Atau kamu bisa tanya sama pembantu kamu. Mereka-mereka itu selalu bantuin aku. Buat nyampein kiriman aku, untuk kamu. Jadi, yang gak jadinya gimana nih? Hah? Gak jadi. Karena aku udah milir Reni jadi pacaran. Tidak. Tidak. Eh, Rizky. Enggak, udah, 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 udah. Enggak, itu cuma acting. Itu cuma acting. Biasa ngikutin cara aku yang kayak kemarin itu lho. Acting gitu. Eh, gak usah dipikirin. Mendingan sekarang, kita seneng-seneng. Aku udah prepare semuanya. Liat. Aku serius mencintai kamu. Ku ingin meminangmu. Tuh jadi istriku. Maukah kau bersanding di hatiku. Tulus mencintaiku. Hingga akhir waktu. Jadikan aku rajamu. Menjaga hatimu. Mencintaiku apa-apa. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini Randi. Eh, Randi, Randi. Maaf. Maaf, benar. Apa? Enggak, enggak, enggak. Oh iya. Yang kanan jure. Eh, maaf. Iya. Aku? Enggak. Aku pasrah hidupku untukmu.